Dara polisi terbaru mengungkap terkait penyebab kecelakaan maut yang melibatkan mobil kru TV-1 dan sebuah truk box di Jalan Tol Pemalan, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 315 Jalur A pada Kamis 31 Oktober 2024. Diketahui kecelakaan terjadi, seusai truk box tersebut menghantam bagian belakang mobil Xenia yang ditumpangi kru TV-1. Kecelakaan terjadi ketika truk melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Poldai Jawa Tengah, yakni Kombes Polisi Artanto. Artanto mengatakan Poldai Jawa Tengah juga telah menerjunkan Tim Traffic Accident Analysis atau TAA langkah itu dilakukan untuk menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan maut tersebut. Ia juga mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, Artanto mengatakan bahwa truk menabrak mobil itu setelah pengemudinya menghindari kendaraan tidak dikenal yang oling di depannya. Sebagai informasi, dari lima orang yang berada di mobil kru TV-1, tiga orang dinyatakan meninggal dunia. Ketiga korban tewas diantaranya Marwan, kemudian Awan Sahmidi, selaku Kemper TV-1, dan Supir TV-1, yakni Sunardi. Sementara itu dua korban selamat, yakni Felicia Amelinda, selaku host TV-1, dan Deki Priyatna alias Kiki, selaku produser TV-1. Diketahui tiga jenazah korban meninggal dunia dan dua korban yang selamat telah dievakuasi di rumah sakit Al-Ikhlas Taman, Pemalang. Diketahui tiga jenazah korban meninggal dunia dan dua korban yang selamat telah dievakuasi di rumah sakit Al-Ikhlas Taman, Pemalang. Diketahui tiga jenazah korban meninggal dunia dan dua korban yang selamat telah dievakuasi di rumah sakit Al-Ikhlas Taman, Diketahui tiga satu lima plus sembilan ratus atau jalur A dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Penyebab kecelakaan apa, Nek? Untuk sementara ini ya, kronologi singkatnya, truk Bob tersebut berusaha menghindar kendaraannya oleh yang di depannya, karena dia berusaha menghindar, akhirnya menabrak kendaraan kru TV-1 yang sedang parkir di bawah jalan tersebut. Untuk supir truk, Bob? Untuk saat ini supir truk sedang kita lakukan pemeriksaan di Fores Pemalang. Untuk total penumpang mobil itu ada berapa? Total ada lima, tiga meninggal dunia, dua mengalami luka berat. Dan rencana untuk tiga yang meninggal dunia untuk dimakam? Sudah koordinasi dengan pihak TV-1, dari pihak TV-1 segera menghubungi pihak keluarga, dan untuk segera menindaklanjuti korban yang ada di rumah sakit. Untuk truk sama mobil sendiri saat ini masih berada di rumah? Saat ini sudah dilakukan oleh TKP, dengan tim TAA juga dari Polda, dan kendaraan sudah kita evakuasi ke lokasi di Bojong. Jadi kita amankan dulu, tidak ada di TKP, sehingga di TKP clear untuk arus lalu lintas di Citol. Mungkin.